Israel diinvasi Iran dalam hitungan jam, Iran gelar uji coba detonator bom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang lebih dekat dari sebelumnya untuk mengembangkan bom nuklir. Menurut tiga sumber independen di Iran, yang memilih untuk tetap anonim karena sifat topik yang sensitif, Republik Islam tersebut tengah memajukan program senjata nuklir rahasianya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan, SPND, mempertahankan Muhammad Islami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan melanjutkan pengujian untuk memproduksi detonator bom nuklir. Selama bertahun-tahun, Badan Intelijen S secara konsisten menyatakan dalam laporan tahunan mereka bahwa Iran, saat ini tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata nuklir utama yang diperlukan untuk memproduksi perangkat nuklir yang dapat diuji. Namun, dalam laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 yang dirilis pada bulan Juli, perasa tersebut dihilangkan. Sebaliknya, laporan tersebut menyatakan bahwa Iran telah melakukan aktivitas yang lebih memposisikannya untuk memproduksi perangkat nuklir, jika Iran memilih untuk melakukannya. Informasi yang baru diperoleh menunjukkan Republik Islam telah mengintensifkan upayanya untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir, termasuk pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat peledakan nuklir, dan pengembangan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir. SPND jadi andalan melansir Internasional Iran, kurang dari sebulan sebelum kematian Ebrahim Raisi, Parlemen Iran mengesahkan RUU untuk meresmikan Organisasi Inovasi dan Penelitian Pertahanan, SPND, sebagai entitas independen. Awalnya didirikan pada tahun 2010 sebagai anak perusahaan Kementerian Pertahanan, SPND direstrukturisasi berdasarkan Undang-Undang Baru ini, yang diberlakukan hanya seminggu sebelum meninggalnya Raisi. Mohsen Fakhrizadeh, seorang tokoh terkemuka dalam program nuklir militer Iran, sebelumnya memimpin SPND. Fakhrizadeh dibunuh pada bulan November 2020 di dekat Teheran, suatu tindakan yang dikaitkan dengan Mossad. Undang-Undang Baru tersebut telah memberikan SPND kemandirian finansial, membebaskannya dari pengawasan kantor audit nasional, yang pada dasarnya memungkinkannya untuk beroperasi tanpa akuntabilitas atas anggarannya. Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa SPND akan diatur menurut Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Ali Hamene. Restrukturisasi SPND ini penting karena memberikan organisasi tersebut otonomi unik yang memungkinkannya untuk melanjutkan warisan karya Fakhrizadeh, khususnya dalam memproduksi perangkat peledakan nuklir. Pada tanggal 20 Januari, Republik Islam menggunakan pembawa satelit tiga tahap berbahan bakar padat bernama KM-100 yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, untuk meluncurkan satelit bernama Soraya ke orbit. Langkah tersebut menuai kecaman dari Jerman, Inggris, dan Perancis, yang mengeluarkan pernyataan bersama yang mengklaim bahwa rudal KM-100 menggunakan teknologi rudal balistik jarak jauh. Sejak penarikan es dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama, Jetpoa, Iran telah meningkatkan tingkat kemurnian pengayaan uraniumnya menjadi 60% dan telah mengumpulkan cukup uranium yang diperkaya untuk berpotensi menghasilkan beberapa bom nuklir dalam waktu singkat. Kemampuan untuk membangun senjata nuklir melibatkan siklus kompleks dengan tiga komponen penting, uranium yang sangat diperkaya, pembangunan detonator, dan pengembangan sistem pengiriman yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa upaya Teheran untuk meluncurkan satelit RGC merupakan bagian dari rencananya untuk mengembangkan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Di sisi lain, SPND terus berupaya memproduksi komponen penting lain dari program nuklir Iran, pengembangan detonator nuklir. Proyek ini dilaporkan berlanjut secara diam-diam dengan KEDOK, Proyek 110, setelah terungkapnya, Proyek Aman, pada tahun 2003. Dokumen-dokumen mengungkapkan bahwa setelah tahun 2003, Teheran terus mengerjakan inisiator neutron untuk hulu ledak nuklir di lokasi Abadeh, tempat uji detonator sebelumnya telah dilakukan. Menurut sumber-sumber, SPND memulai proyek bernama MEDFAS di fasilitas Abadeh pada tahun 2011 yang melibatkan salah satu dari tiga tokoh kunci program nuklir militer Iran saat ini. Republik Islam sebelumnya mengklaim bahwa program ini dihentikan. Sebuah foto dari tahun 2018 menunjukkan bahwa Teheran sedang menguji detonator peledak yang dibutuhkan untuk hulu ledak nuklir selama dua tahun menjelang tanggal tersebut, saat Jekwa masih berlaku. Peran Syed Borji Syed Borji, seorang ahli bahan peledak dan logam dari Universitas Malek Ashtar, yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, telah berperan penting dalam program senjata nuklir Teheran. Selama beberapa waktu, ia beroperasi dengan kedok perusahaan bernama Azhar Afro-Syed Engineering Company yang mengklaim memproduksi tangki bulat untuk industri petrokimia. Ketika Mossad mencuri dokumen nuklir Iran pada tahun 2018, Teheran menyadari bahwa situs Abadeh telah terekspos dan segera menghancurkannya, sebagaimana dikonfirmasi oleh citra satelit. Menurut informasi eksklusif yang diperoleh Iran International, Syed Borji baru-baru ini melanjutkan aktivitasnya di bawah naungan perusahaan bernama Arfin Kimia Abzar yang mengklaim terlibat dalam industri petrokimia. Pada bulan September 2022, Borji mengalihkan sebagian sahamnya di perusahaan ini ke pusat pertumbuhan unit teknologi pertahanan canggih yang berafiliasi dengan SPND. Rekannya, Akbar Mottalevizadeh, yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat Mohsen Fahrizadeh dan Kepala Kelompok, Syahid Karimi, SPND, juga memainkan peran penting dalam kegiatan ini. Terima kasih telah menonton!